siapa ini sarek ngapain lu malam-malam disini lu mendingan hati-hati ini daerah kita para geng bad angel karena udah lu udah lewat sini mendingan lu banyak pajak lewat bawain gue miraj astagfirullahaladzim 10 miraj dibajakin kita cuy selamat menikmati nih sudah ini wah gini dong oke dah gue cabut dulu jangan lupa ya ini daerah kita astaga eh lu lagi kenapa kesini terus mau jadi anak buruh gue enak lah gue sebenernya lagi nyari info tentang seseorang dari geng rival kita yaitu good devil para alien yang baru datang kesini ada informasi tapi mulut mereka sudah terbuka perlu gue lemusin dulu pake SP daripada lu gabut mending bantu cariin gue 200 SP udah? wuh ini kah? usur? usur? siapa ini? yuk akhirnya sampai juga ke kota pakso woy lu siapa? kenalin nih ketua sama temen gue kita kecapean nih dari kota sebelah kita kesini mau refreshing mending lu bawain kita bertiga kasur katanya di kota ini jual kasur alien Allah ma kasur alien wah jadi dibajakin gini kita coy assurduko pergi gitu aja nih alamak terlihat lagi question hoi makasih ya SP nya gua udah dapat beberapa info dari para alien katanya orang yang gue cari itu seorang pria berambut tira tunggu jadi lu udah ketemu geng Good Devil apa salah satu mereka ada pria berambut tira ya udah gue cari tahu dulu tentang mereka gue saranin lu jangan ikut campur masalah geng kita warga biasa hidup tenang aja biarin hidup gelap ini ke kita aja yo lu orang yang kemarin kan ngapin lagi lo disini Hah gua dicariin emang siapa yang berani lawan gua suruh orangnya datang langsung ke gua biar langsung gua sikat berani-beraninya sama gua nggak tahu dia sebenernya lagi geng gua mau ambil alih penuh kekuasaan daerah sini ngomong-ngomong di kota ini jual micin nggak gua nyari-nyari nggak ketemu cariin dong gua mau masak soalnya gua suruh subur kita coy hoi gua udah bilang jangan ikut campur lagi padahal gua sudah dapat info mengenai tiga orang anggota Good Devil itu pepirang itu namanya Hussure ya Hussure geng gua bakal segera datang buat urusin itu orang wah perang kan siap-siap akan terjadi perang wadaw lu sepertinya orang baik sebaiknya lu menjauh dari ini semua yo lu lagi lu lagi nggak nggak kapok-kapok kita pala kita udah mau mulai bergerak nih katanya daerah ini daerahnya geng bad angel berani-beraninya mereka ambil daerah sebagus ini lihat aja kalau mereka berani macem-macem ngomong-ngomong ketua gimana sih itu orang nama bener woi orang itu di atas gue salah satu pangkat atas geng kita hormatin dong oh iya maaf ketua ya udah tunggu lagi bentar lagi dia datang inget ye pangkat dia di atas gue bos cesar oi kiris lama banget gue nggak ketemu lu siapa tiga orang nggak jelas ini ini dua anggota gue Hussure saya anak buah ketua kiris hai oke oke kalau ini siapa ini cuman warga biasa yang lagi kita palak masih aja lu palak orang kita harus fokus yang lebih besar yaitu geng bad angel yoo ayo kita basmi mereka bos cesar sabar dulu jangan menyerang sebelum mengetahui musuh gue udah di kota ini cukup lama semenjak kejadian di kota warnet mereka itu jarang banget muncul satu geng jadi gue nggak tahu kekuatan mereka tubuh gue juga baru sepenuhnya sembuh gara-gara dihajar tiga orang di kota warnet masih heran gue kenapa vian itu bisa mengkhianati gue tapi untungnya gue masih sempat habisin temen alien bodohnya hah bos dihajar gue denger bos kan pebal ente kadang-kadang hehehe timingnya juga pas banget pas kalian datang ke kota ini wali kota bodoh disini baru saja melegalkan alien untuk datang gajah banget itu wali kota kenapa alien dikasih masuk sih tapi yaudah gapapa karena ini bisa kita gunain momennya kita harus membuat senjata dari teknologi para alien kiris dan lakan kalian berdua bantu gue cari bahan-bahan senjata gusur bantu pantau geng bad angel tolong cek mereka ada berapa orang gue gak akan mengulai kesalahan gue di kota warnet kali ini gue akan kuasain kota ini dan mengusir para alien yo lu ngapain masih disini ngupingnya lu dari tadi gua hajar juga lu lama-lama ngomong-ngomong mending lu bagi gua 250 SP buat gua cari informasi para alien buruan wah asli dipalak terus coy berus 50 oi ada apa geng good devil berusaha ngumpulin bahan untuk membuat senjata teknologi alien ini pasti berbahaya gue harus kabarin anggota geng gue agar lebih hati-hati dan gak bertindak gapapa karena lu udah tau sejauh ini lu udah gak bisa keluar dari masalah ini waduh sebaiknya lu kabarin gue kalo lu dapet info baru terkait hal ini oi ngapain gue lagi nyari bahan nih sejujurnya gue gak suka kekerasan gue kurang setuju dengan penyerangan ini jadi gue mau memperindah tempat tinggal gue aja tolong bawain gue kulkas alien mau gue pakai untuk menyimpan pizza di tempat tinggal baru gue woi lu muncul terus gabut ya lu gue gak tolong dong gue mau cuci baju nih dan rumornya mesin cuci alien bisa buat baju menjadi wak sangat wangi bauin gue beberapa mesin cuci alien dong hahaha terimakasih banyak atas bantuannya berkat bantuan lu akhirnya bahan-bahan untuk membuat senjata alien kita lengkap waduh suku cadang dari mesin cuci alien yang lu kasih dan kulkas alien dari lakan bisa digunakan untuk bahan senjata rahasia kita sekali lagi maksih banyak dengan ini kita bisa sikat habis geng bad angel mau aja digunain orang wah dimana woi ada kabar baru apa? mereka sudah berhasil mendapatkan bahan-bahan senjata itu kenapa bisa secepat itu gue kira mereka perlu beberapa hari lagi ini benar-benar bahaya gue harus menyuruh anggota geng gue untuk menahan pergerakan mereka gawat ini benar-benar gawat anggota geng gue pengen banget beras dendam sama khusur mereka gak peduli dengan senjata alien yang geng good devil punya satu-satunya cara untuk menghadirkan mereka mungkin hanya dengan diberikan hadiah tolong bawakan gue bah mandi alien oke makasih ya mereka jarang mandi semoga dengan ini mereka bisa berendam dan menenangkan pikiran sejenak lalu mereka dengerin saran gue untuk menahan serangan dendam mereka woi lu liat khusur gak? dari kemarin kita coba hubungin dia tapi gak ada kabar padahal tugas dia memantau dan memberikan informasi tentang bad angel pertama gue kira dia tidur mulu tapi gue udah berpengalaman dengan geng gue keculik jadi mungkin ini kasus yang sama lagi jangan-jangan dia diambil sama geng bad angel sial terpaksa kita harus gerak sekarang gue gak akan diem kalo anak buah gue diambil kalo husur belum juga balik gue bakal kabarin gue sisar untuk bergerak sekarang kalo lu liat dia kabarin gue curios yuk yuk gimana dia? topinya doang yuk jalan-jalan diculik ini kan topi good devil ini jauh banget sepertinya ini adalah anggota geng gue mereka bergerak sendiri dan menyulit anggota geng good devil husur gue harus buruk-buruk bertemu mereka dan minta mereka untuk mengembalikan husur tapi gue gak tau mereka dimana gue butuh waktu untuk cari mereka hmm bagaimana ya apa yang harus kita lakukan kalau saja ada orang yang memiliki kemampuan menyamar dan bisa menyamar menjadi husur ditambah lagi orang itu harus pandai acting agar good devil percaya kalau itu husur siapa yang jadi kita kah siapa ini guys siapa ya lupa aku siapa ini gimana yang bisa menemukan orang yang bisa lakukan lakuin itu semua bisa menyamar dan juga jaga menipu yaudah deh gue pergi dulu buat nyari orang kalau lu kenal dengan orang yang bisa menyamar jadi husur tolong langsung hubungin gue halo sudah apa anda disini oh majek iya majek mengunjungi pak majek ini pertama kalinya ada yang mau mengunjunginya anda yakin mau ketemu dia anda kan salah satu saksi yang membuat dia masuk penjara baiklah kalau begitu silahkan masuk ke pintu di sebelah itu mau apa lagi loh kesini belum cukup hancurin semua rencana gue dan masukin gue ke penjara butuh bantuan hahaha gue gak bakal bantu lo gue milih untuk tutupmu lo kecuali kalau lu bisa bebasin gue gue bakal lakukan apa yang lo mau gimana adil kan hoi gimana lu ketemu orangnya hmm seorang penipu yang sekarang di penjara lo yakin bisa percaya sama dia kalau lu memang yakin gue tau gimana cara keluarin dia dari penjara gue pernah bebasin anggota geng gue yang harus penjara caranya itu mudah tapi berbahaya yaitu dengan meledakan dinding samping kantor polisi disana dinding disana cukup tipis untuk ditembus dengan bom oh ini ini dia guys ya oke nice oke magic come on kira gue bisa menghirup udara segar lagi ngomong-ngomong soal bantuan lo kalau lo emang mau gue bantuin bayar dulu dong wah co gila 75 juta ben wah gak duit lo pengusaha baku terbaik emang gak main-main yoi bro sebenarnya ini saat yang tepat buat gue kabur tapi diliat dari duit lo siapa tau kita bisa kerjasama lagi kedepannya yaudah mana sih sini jelasin rancaranya dan apa aja yang harus gue lakukan oke gue udah ngerti semuanya sekarang mana pakaian si husur lah lo belum ada pakaiannya salah cari dulu pakaiannya oke oh ya gimana apakah semua nyelancar jadi udah berhasil bebasin penipu itu dan sekarang dia butuh pakaian husur terakhir setelah kita berpisah gue ketemu pakaian dia di jalan anggota geng gue emang kalau takut orang pasti diterjanjamin the fuck enusur sembunyi di daerah belakang supermarket gue cari aja disana lama bener baru gue mau cabut buruan mana majunya lama-lama gue bakal ditangkap pake baju ngapi gini oke sebentar gue ganti pakaian dulu nice magic woy ngapain lo disini mau gue pahala gimana oke kayak penyemparan gue udah sekarang pake gue husur yaudah yuk ketempat ogen orang ini woy dari mana aja lo bicaranya kemana-mana kagak ada dan gak ada kabar sama sekali sorry bos gue gak enak badan jadi gue tidur mulu tapi gue udah sembuh sekarang jadi gak usah khawatir bro otak lo kemana sih gue udah kira lo diculik anggota di sebelah hampir aja kita nyarang geng bad angel demi selamat ini yaudah burun ayo bos cesar nunggu ini woy gimana semuanya lancar ini punnya udah sama mereka baiklah semoga dia bisa menjalankan perannya dengan baik gue udah janjian sama anggota geng gue disini sebentar lagi mereka bakal datang bahwa husur semoga aja mereka mau dengar saran gue sebentar lagi mereka sampai boy siapa orang baru ini gak penting yang penting adalah kenapa lo pada selalu bertindak tanpa pikir panjang udah gue bilang berkali-kali kita gak boleh bergabah geng sebelah punya senjata yang berbahaya lo pikir kita takut ini semua terjadi karena mereka duluan yang macam-macam gue cuma ikut kata bos nyamperin si husur buat ditanggung jawab pas tindakannya eh tapi dia gak mau ngaku dia pelakunya ya si bos pasti emosi lah yaudah kita bawa ke markas biar dia buka mulut tapi tetap aja si husur gak mau ngaku atas kebuatannya aduh kalian ini gak jelas yaudah mana sekarang si husur tenang tenang aja dia sama bos siapa nih anjay gelut oh ini kak bos yang break angel gelok gelok siapa itu ngapain ini rambutnya kece banget oh alien alien kak bosnya boi bos yo rasak nanya cuy eh rasak sebaiknya lo balikin husur sekarang sebelum semua makin kacau gue gak bakal balikin ya bau cah sebelum dia ngaku bahwa dia yang burung adik gue udah gue bilang gue gak pernah bunuh siapa-siapa please lepasin gue gue janji gak bakal macem-macem lagi sama kalian terus aja bohong gue udah dikasih tau sama beberapa alien dan ciri-ciri lo sesuai sama deskripsi pembunuh pembunuh adik gue udah ke semua bilang laki-laki berambut tirang dari geng good devil yang menyabut nyawa adik gue tersayang ini ngaku aja lah gak usah bunuh lagi jangan bikin bos gue tanpa marah bukannya gue gak mau aku tapi mempeng gue yaudah gini deh kalau bukan lo siapa lagi mungkin bos cesar gue denger dari ceritanya dia benci sama alien cesar siapa dia lebih penting gue bisa cari dia dimana lo cesar itu salah satu kepinggi di geng gue gue gak tau sekarang dia diri ya kan sekalian berdua itu nyulik sekalian berdua itu nyulik ngasal tanpa bukti jangan-jangan emang bukan orang ini kan yaudah kalau gitu gue mau cek orang bernama cesar kicil lo ikutin kata sarit dulu aja siap bos adik yaudahlah kalau emang cesar lo balikin khusur yang kicil lo pantau orang yang botak dari goddv gue pantau cewek pirang dari geng mereka aduh gawat jadi gue nyoba nyelidikan si cewek pirang goddevil dan gue liat dia menggerak senjata alien kalau emang terpaksa perang yaudahlah tapi gue harus kirap keluar gue bakal nyoba rebut senjata itu dari dia sendiri gue tau ini ceroboh dan berbahaya tapi ini satu-satunya rebut senjata itu kalau dia berkumpul sama anggota geng dia pasti gue gak bisa ambil jadi saya satunya kesempatan gue belum liat anggota goddevil yang lain tapi siapa tau mereka juga membantu senjata mending lu kasih tau rasak dan kicil mengenai ini si rasak gue gak tau dia dimana tapi gue ketemu kicil dan dia bilang mau ketemu sama lu malam ini di tempat kita menemuin topi husur katanya ada yang ingin dibucarakan gak tau juga gue udah gue coba ambil senjata si cewek goddevil itu gue yakin ada saat dia lengah dan gue bisa ambil cerai duapan oh jadi ini orangnya berani-berani nya lo kirim surat nantangin gue bisa keluar saat kemarin gue bilang gue gak suka keributan jadi berani nantang gue sebenarnya gue bohong karena yang gak suka keributan gue orang yang paling suka keributan disini lho gue aja hmm gak 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 eh 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 berantem unggih kebab ide ini baru-baru baru-baru nah kalau dia dikuzung oh dibantuin kita gila boy ternyata bisa menang surya gua manfaatin dulu rumah mau kalian setelah dia capek baru gua hajar eh ternyata lu jago juga ngomong ngomong lu tau keadaan sari dimana gua belum liat dia sama sekali apanya jangan liat rapa ngapa biar gua rusin sebotak ini lu pergi aja cari sari wihir tadi gua nungguin lu nih nyamar aja udah sulit ini gua kasih gak lain ada cewe dari bad angel berantem sama kiris dari god devil jadi awalnya gua lagi jalan di belakangnya kiris tiba-tiba gua ditarik dari belakang dan ada cewe bad angel titip pesan yang bergabungi gua di tempat dimana lu ketemu baju musuh habis ngomong itu dia langsung dorong gue jauh dan langsung lari nandang tiris habis itu dia lari ambil senjatanya gue gak tau itu senjata buat apa yang pasti gue gak mau ikut campur lagi gue dibayar untuk menipu bukan berantem jadi gue coba dulu gue berhasil ngambil senjata god devil dan sekarang gue lagi semuanya oke gue gak tau lagi gak tau cara pang senjatanya jadi gue mau lu pegang senjatanya waduh ini senjatanya kita tolong kasih senjata kerasa mungkin dia tau cara pakenya peringatan kuasi menyebabkan barang-barang di area ini akan menghilang tolong pindahkan barangmu ke tempat lain oke cesar waduh wah dibekuin coy inilah kenapa kamu lebih rendah dari kita para manusia katanya mau bales dendam buat adik tersayang aduh siapanya namanya nachos ah gak penting lagi ntar lagi lu juga bakal nyusul adik lu waduh wah di temen juga kita wah selamat menikmati 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 oh nice ha sabar itu siapa oh Vian oh temannya napos coy aku disini untuk membuat Cesar membayar aku semua yang telah dia perbuat hah teman napos iya benar napos adalah temanku napos yang menginspirasi aku untuk menjadi lebih kuat dan lebih berani napos yang menyelamatkan aku dari Cesar napos yang mengajarkan aku kalau kita semua baik alien atau manusia bisa tinggal di satu planet yang indah ini napos yang mengorbankan nyawanya untuk menolong manusia yang tidak berjelas seperti aku ini tanpa napos aku sudah pasti could be a good devil sudah pasti aku merampas memaksa dan melukai warga-warga biasa setiap hari paman napos pernah bilang kalau napos itu memiliki kakak makanya saya pergi ke berbagai kota untuk mencet kakaknya sambil mencet Cesar ini tidak aku sangka ternyata kalian berdua di satu kota ini hah lu kenal paman gua aduh gue gak bisa ngomong apa-apa lagi selain terjadi kejadian napos pergi itu tidak akan kelupakan dan akan prosesari selama hidupku tidak apa-apa vian gue yakin napos makan apapun kemalian gue gue tau dia pasti sedang melihat kita berdua dengan senyuman bodohnya terima kasih sekarang biar aku bawa Cesar ke polisi dan biarlah hukum kota ini mengurusnya jangan kita main hakim sendiri wih rame nih bisa liat kan kiris khusur kabur makan kalah dan juga bos kalian akan masuk penjara lu yakin masih bisa menanggau lagi kita iya iya maaf kita gak jadi merebut dari kalian dan juga kita gak ada dendam sama kalian kok cuma bos kita doang yang gak sekalian enak aja kalian udah repotin kita gini masa mau minta maaf aja kalian harus kompensasi lah atas perbuatan kalian iya iya maaf kalian mau kita bayar duit berapa biar duit kata siapa pake duit disini kalian ikut gue dulu nice banget chapter 3 selesai temen-temen dan Sub indo by broth3rmax